PLT Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyebut Bandara IKN akan diuji coba pendaratan menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 Hal itu dilakukan setelah pesawat jet berjenis CESMA berhasil mendarat dengan mulus di Bandara IKN PLT Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono menyebut Bandara IKN akan diuji coba pendaratan menggunakan pesawat kepresidenan RJ-85 Hal itu dilakukan setelah pesawat jet berjenis CESMA milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Kementerian Perhubungan yang membawa Menhub Budikarya dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni berhasil mendarat dengan mulus di Bandara IKN pada Kamis pagi Jadi tadi pagi, Menhub sedang mendarat di sini dengan CESMA Sekarang sedang dipayakan untuk dicoba dengan RJ-85 Basuki menyatakan jika uji coba pesawat RJ-85 berjalan lancar maka Bandara IKN akan siap digunakan untuk aktivitas presiden di masa mendatang Dengan adanya uji coba ini, maka Bandara IKN semakin mendekati kesiapan penuh untuk mendukung operasional di Ibu Kota Nusantara dan kegiatan kepresidenan di masa mendatang Saat ini panjang landasan Bandara IKN sudah mencapai 2.200 meter sedangkan pembangunan gedung terminal VVIP telah mencapai lebih dari 90% Sementara jalan akses utama hampir selesai 100% dan berbagai fasilitas penunjang lainnya terus dimaksimalkan pengerjaannya Ditargetkan Bandara IKN akan selesai dibangun secara keseluruhan pada 31 Desember 2024